Intro Dikisahkan dalam sebuah masjid, seorang jamaah pengajian memberanikan diri mengajukan pertanyaan kepada ajangan yang sedang mengajar. Menurut ajangan, apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ada dalam Al-Quran? Tanya seorang jamaah. Sejenak suasana pengajian pun menjadi hening. Para jamaah menunggu Gai Haji Muhammad Abdul Wawus Saifulah Maslul memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Ajangan Abdul Wawus tidak langsung menjawab. Sebagai orang yang berilmu, ia hati-hati untuk memberikan pernyataan, apalagi pernyataan yang menyangkut keimanan. Ada, jawab ajangan tegas. Benar begitu ajangan? Sanggah penanyanya penuh keheranan. Oh, kalau begitu Anda tidak pernah membaca Al-Quran? Jawab ajangan yang semakin menyebabkan penasaran para jamaah pengajian. Lantas sang penanya menimpali. Saya sudah mencoba mengamati ayat demi ayat. Tetapi rasanya kok saya tidak pernah menemukan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Al-Quran? Siapa bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak ada dalam Al-Quran? Coba sekali lagi Anda baca. Barangkali ada yang kelewat. Saran ajangan. Betul ajangan. Saya sudah membacanya. Tapi tidak pernah menemukan. Nah, sekarang perhatikan. Saya akan bacakan ayatnya. Ajangan Ghous Saiful Maslul membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Yakni surat Al-Fatihah ayat ketujuh yang berbunyi Suratul ladzina an'am ta'alayhim Nah, apa artinya Al-Ladzina? Tanya ajangan. Orang-orang? Jawab penanya. Nah, sekarang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu orang atau bukan? Mendengar penjelasan ajangan Ghous Saiful Maslul serentak hadirin tertawa. Sementara jamaah penanya tersebut hanya bisa melongo dan tersipu malu. Demikian, semoga bermanfaat.